Pemirsa tujuh guru pendidikan anak usia dini di Desa Pangerangan Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, dipecat oleh Kepala Desa. Pemecatan secara sepihak ini lantaran tidak memilihnya pada perhelatan Pilkades November lalu. Tujuh guru pendidikan anak usia dini Bina Keluarga Balita atau BKB Kemas Al-Hikmah Desa, pengarangan Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, dipecat secara sepihak oleh Kepala Desa setempat. Pemecatan dituangkan dalam surat keputusan Kepala Desa ketujuh guru tersebut di antaranya. Mas Tuhayah selaku Kepala Sekolah, Nur Sufiati, Hiliati, Arbayah, Sukinah, Sumiati, dan Rohmayanti. Kepala Sekolah Paut Mas Tuhayah mengatakan tidak terima atas perlakuan Kepala Desa. Menurutnya pemecatan dilakukan karena tidak mendukung Kepala Desa pada Pilkades November 2019 lalu. Mas Tuhayah keberatan dan yang saya pertanyakan, apa dasarnya mereka memberhentikan kami, sedangkan kami ini pendidik. Tidak seharusnya dibuka seperti ini ya Pak. Dan SK tersebut tidak berdasarkan apa-apa gitu. Jadi kami merasa... Kecewa gitu Pak? Merasa kursi, kecewa, dan saya tidak mengajarkan yang bukan-bukan ke anak gitu Pak. Saya mendidik anak biar jadi anak yang berakhlak selutarima seperti itu kan. Sementara itu penilik dari Pendidikan dan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kejamatan Bojonegara, Punyamin, mengaku kagetan tersinggung dengan adanya surat pemecatan tersebut. Menurutnya Kepala Desa tidak memiliki kewenangan apapun terhadap pemecatan para guru paut. Jadi kami juga tersinggung dan saya juga akan mempertahankan dan saya juga akan terima dengan adanya SK ini karena beliau tidak ada sepositasi dengan orang dinas. Dan kami sudah positasi tadi dengan Pak Kasi, dengan pertama IPI sebagai orang-orang saya dan dia juga akan meninggalkan IPI apa yang SK yang diturunkan. Ini tidak semudah SK yang diturunkan. Walaupun itu berhak... Punyamin menambahkan kasus pemecatan ini dinilai telah menyalahi aturan sehingga perlu diperjuangkan.